Tangan geledek jilid 21. Mendengar ini, Pak Kek Sen Kui pertama menggereng marah dan mereka mulai menyerang. Cik Kui pertama menyerang kakaknya, demikian pula Ang Bo dan Ang Lau. Pertempuran hebat terjadi, pertempuran aneh antara orang-orang kembar yang aneh. Memang membingungkan sekali melihat pertempuran antara orang-orang ganjil itu. Sebenarnya, tiga orang yang biasa disebut Pak Kek Sen Kui yaitu yang sekarang menjadi Pak Kek Sen Kui pertama adalah adik-adik kembar dari Pak Kek Sen Kui kedua. Mereka adalah tiga pasang orang kembar dari daerah Mongol yang semenjak kecil menjadi sahabat. Kemudian setelah mereka dewasa, mereka terpisah, merupakan dua kelompok. Yang tua melanjutkan ilmu mereka, menyembunyikan diri di gunung sedangkan yang muda yaitu Pak Kek Sen Kui yang sudah banyak dikenal, membantu perjuangan temucin atau jengiskan. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Pak Kek Sen Kui ini terpikat oleh Likong Ji dan menjadi kaki tangannya. Ketika saudara-saudara tua mereka mendengar akan penyelewengan adik-adiknya ini mereka turun gunung, membantu jengiskan kemudian mereka menuju ke selatan untuk mencari adik-adik mereka yang mengikuti Likong Ji. Tidak mengherankan apabila kepandayan mereka lebih tinggi daripada Pak Kek Sen Kui yang sudah dikenal Likong. Sekarang dapat menduga pula akan hal itu setelah mendengar percakapan tadi. Yang menghirangkan hatinya adalah berita tentang tempat tinggal Likong Ji, akan tetapi berbareng juga membuatnya tidak mengerti. Ia sedang berusaha mencari Ui Tiok Lim tempat tinggal Likong Ji untuk mencari kembali kita pomeisan yang dirampas oleh dua orang gadis Ui Tiok Lim dari tangan ceng-ceng. Mengapa sekarang Likong Ji sudah kepek wacu? Ketika ia memandang ke arah pertempuran, mudah saja ia menduga bahwa tak lama lagi Pak Kek Sen Kui yang muda akan kalah. Pertempuran itu memang hebat, dilakukan dengan tangan kosong saja akan tetapi angin pukulan mereka membuat batang pohon bergoyang-goyang dan daun-daun rontok semua seperti ada enam ekor gajah mengamuk. Betul saja dugaannya, hampir berbareng tiga orang Pak Kek Sen Kui yang muda terpukul roboh dan pingsan. Masing-masing mengangkat adik sendiri, memanggulnya dan tanpa menoleh lalu lari pergi dari situ. Sembengcu, tunggu teriak Likong sambil melompat mengejar. Hendakku tanya sedikit, bukankah Likong Ji berada di Ui Tiok Lim? Mengapa Sembui tadi mengatakan dia sudah pindah ke Pek Hong Tu si jangkung gundul yang memanggul tubuh Cikui menengok dan berkata, Kami juga tadinya menyusul ke Ui Tiok Lim, ternyata di sana sudah rusak, dihancurkan oleh seorang pemuda perkasa bernama Tiang Bu. Sekarang Liu Kong Ji dan Chun Gitosu berada di Pek Hong Tu, kedudukan mereka lebih kuat lagi setelah berkata demikian, Bersama kawan-kawannya ia lari cepat sekali, sebentar saja sudah lenyap dari situ. Likong menarik napas panjang dan berkata kepada istrinya, Benar-benar banyak sekali orang pandai di dunia ini. Baiknya tiga orang saudara tua paket Sem Kui itu tergolong orang-orang baik, Kalau mereka jahat seperti adik-adiknya, entah siapa yang dapat menghadapi mereka. Sekarang kita sudah tahu bahwa Liu Kong Ji berada di Pek Hong Tu, Tentu kita Pak Sian Jut Bun juga ia bawa ke sana. Kita menanti kembalinya Ceng-Ceng, kemudian kita harus mengejar ke Pek Hong Tu, Suami istri ini lalu kembali ke perahu Mirka di Telaga Poyang. Alangkah kaget dan girang hati mereka melihat Ceng-Ceng sudah tiba di situ, Kudanya ditambahkan di pinggir telaga dan gadis itu sendiri duduk melamun di atas dek perahu. Ceng-Ceng ibunya berseru girang. Ayah tanda seru. Ibu seru gadis itu, sadar dari lamunannya. Setelah bertemu dengan ayah bundanya, Ceng-Ceng mendapatkan kembali kelincahannya dan sebentar saja ia sudah es ibu manceritakan pengalaman perjalanannya kepada ayah bundanya. Diceritakannya keindahan alam yang dilihatnya di tapiasan, Tentang para petani dan tentang bagaimana ia membantu anak petani menangkap burung. Akhirnya ia berkata tentang Cui Kong setelah bicara tentang hal yang sepele-sepele, Ayah, aku bertemu dengan seorang pemuda dan aku, aku kalah bertanding ilmu silat olehnya, Mengapa kau bertempur dengan orang kontan ayahnya menegur? Dia mengalahkanmu. Wah, tentu dialihai sekali. Siapa pemuda itu? Agaknya kau kagum padanya, komentar ibunya. Memang wanita lebih tajam perasaannya dalam hal ini. Ceng-Ceng sekaligus menjawab pertanyaan ayah dan ibunya, Aku salah kira, tadinya iaku sangka pencuri kudaku, Tidak taunya dia malah yang merampas kembali kudaku dari tangan pencuri. Dengan singkat dia menceritakan pengalamannya tentang kuda yang dicuri orang pada malam hari, Lalu tentang pertemuannya dengan Cui Kong. Kami bertempur, mula-mula dengan senjata lalu bertangan kosong. Akan tetapi dua kali aku kalah. Dia sikwe seorang yatim piatu, Eheh alangkah tak patutnya kau sampai berkenalan dengan orang asing Tegur Likong. Habis dia memperkenalkan diri, Masa aku harus menutupi kedua telingaku, Bantah Ceng-Ceng manja. Dia, dia bilang mau datang ke sini, Mau berjumpa dengan ayah ibu, Sampai di sini muka gadis itu menjadi merah sekali Dan ia berlari memasuki kamarnya sambil berkata, Ayah, aku lelah sekali hendak mi ngaso, Likong saling pandang dengan istrinya, Lalu keduanya mengangguk-angguk maklum. Bagaimanapun juga, Kita harus berlaku hati-hali dalam mi milih calon jodohnya, Kata Likong dan untuk ini istrinya setuju. Pada keesokan harinya, Cui Kong sudah tiba di tepi telaga poyang Karena ia telah melakukan perjalanan cepat sekali. Banyak terdapat perahu-perahu besar di telaga yang luas itu. Akan tetapi tidak sukar untuk mencari perahu yang dimaksudkan oleh Ceng-Ceng. Dari tepi pantai ia sudah melihat dua ekor burung, Yang seekor hingga di atap perahu, Yang seekor lagi berterbangan di atap perahu, Berputaran. Burung-burung yang indah dan besar. Berdebar hati Cui Kong. Ia sudah mendengar nama besar Pek Tau Tiawong Likong, Yang berilmu tinggi, Juga kabarnya Li adalah seorang pendekar wanita yang lihai. Ia tahu pula bahwa ayahnya tidak cocok dengan suami istri pendekar ini Dan bahwa dahulu ketika beramai-ramai menyerbu keomeisan suami istri ini pun Mendapatkan sebuah kitab yang akhirnya terjatuh ke tangan ayah angkatnya. Ia harus berlaku hati-hati dan pandai beraksi. Di seorangnya sebuah perahu kecil dan didayungnya perahu itu ke tengah telaga, Mahampiri perahu cat putih yang kelihatannya tidak ada renghuninya. Akan tetapi setelah perahu kecilnya mendekati perahu besar cat putih itu, Tiba-tiba terdengar suara bersuit dan burung Pek Tau Tiawong yang yadinya enak-enak melenggut di atas atap perahu mengulur kepala dan memandang ke arah perahu kecil. Kemudian ia terbang menyambar menyerang Cui Kong dengan ganasnya. Cui Kong adalah seorang cerdik. Ia dapat menduga bahwa perbuatan burung ini tentu ada yang mengaturnya. Kalau burung itu memang liar dan menyerang semua orang asing, sudah tentu telaga itu takkan aman. Setiap orang tentu akan diserang burung ini dan sebentar saja telaga itu akan kosong. Yang ditinggal pergi para pengunjung. Jadi jelas bahwa burung ini tentu ada yang memerintah maka menyerangnya. Dan justru dia yang diserang. Peasti orang yang menyuruhnya itu hendak menguji sepandayannya. Dia tadi sudah mendengar suitan nyaring sebagai tanda, CNG cengkah gerangan yang menyuruh burung itu menyerangnya. Tak mungkin. Gadis itu ada hati kepadanya, tak mungkin hendak mencelakainya dan untuk coba-coba, gadis itu sudah cukup tahu akan kepandayannya. Tak bisa salah lagi, pikirnya, tentu pemilik burung itu, Pek Tau Tiawong sendiri atau istrinya yang menyuruh burung Raja Wali ini menyerangnya. Dan ini pun tidak mungkin kalau tidak ada sebabnya. Pek Tau Tiawong dan istrinya belum mengenalnya, mengapa turun tangan? Jawaban satu-satunya, cukup mudah, tentu ceng-ceng sudah menceritakan hal dirinya kepada ayah bundanya dan sekarang begitu tiba ia diuji oleh ayah gadis itu yang ingin melihat sendiri sampai di mana kelihayan pemuda yang dibicarakan oleh anaknya. Cui Kong memikirkan ini semua sambil mengelak. Sedikit saja miringkan tubuh patukan dan cakaran burung itu mengenai tempat kosong. Lewatnya tubuh burung besar itu membawa angin yang cukup santer, membuat ikat kepala Cui Kong berkibar-kibar. Memang dugaan Cui Kong tepat sekali. Da balik dinding balik perahu, Lee Kong, istrinya dan ceng-ceng mengintai keluar dan tak Lee Kong yang memberi aba-aba kepada burung Raja Walinya untuk mencoba kepandaya pemuda yang ditunjuk oleh putrinya. Melihat betapa mudahnya Cui Kong menghindarkan sambaran burungnya, kembali Lee Kong bersuit lebih keras. Sekarang tidak saja burung betina yang tadi menyerang pula, bahkan burung jantan yang berterbangan di atas ikut pula menyambar dan mengepung Cui Kong. Cui Kong terkejut. Ia maklum bahwa burung itu kuat bukan main dan sekali kena di samhar, buarpun ia depat mengebalkan diri dan tidak terluka, akan tetapi ada bahayanya, ia akan terlempar dari perahu dan jatuh ke dalam air telagu. Tentu saja dengan pukulan Tinsan Kang ia dapat memukul mampus dua burung itu, akan tetapi ini pun tidak baik. Kalau ia membuat mati burung-burung kesayangan orang tua ceng-ceng bukankah berarti ia akan mengecewakan dan membuat marah pektau tiawong Lee Kong? Kalau terjadi demikian, mana ada harapan baginya untuk meminang gadis itu? Pada saat yang kritis ini, Cui Kong mendapat pikiran baik. Perahu itu adalah perahu nelayan dan di pojok perahu terdapat sebuah jala ikau. Cepat ia menyambar jala itu dan begitu dua ekor burung menyambar dekat, ia menggetakkan jala ikan ke atas memapaki. Jala itu milik seorang nelayan miskin, sudah robes-robek dan butut. Alen tetapi di dalam tangan Cui Kong yang memiliki luakang tinggi, jala itu rupakan senjata hebat. Sekali lempar saja ia telah berhasil menangkap dua ekor burung itu ia dalam jala. Cepat ia memutar-mutar jala itu sehingga tubuh dan kaki dua pektau tiawong itu tergubat sama sekali. Dua ekor burung itu merontak kuat, namun Cui Kong lebih kuat lagi. Dengan tenang Cui Kong lalu menggenjot tubuhnya dan melompat ke atas dek, jala terbuka dan dua ekor burung tadi terbang tinggi sambil berteriak-teriak ketakutan. Likong dan istrinya kagum sekali. Kini mereka percaya bahwa pemuda ini memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada ceng-ceng. Kera yang dipergunakan untuk menghadapi dua ekor burung pektau tiawong tadi saja sekaligus telah membuktikan adanya kecerdikan, kegesitan dan tenaga luakang yang mengagumkan. Munculah Likong dan So Cui yang dari dalam bilik perahu, diikuti oleh ceng-ceng yang menundukan muka kemalu-maluan dan mengerling dengan ekor matanya ke arah Cui Kong. Pemuda itu cepat-cepat menjatuhkan berlutut di depan pektau tiawong Likong dan istrinya sambil berkata, mohon Lo Ciam Pua yang budiman sudi memaafkan Bo Am Pua yang berlaku lancang. Tanpa diundang Bo Am Pua Kue E. Cui Kong berani lancang naik ke Prabu Lo Ciam Pua, tidak lain oleh karena di tengah jalan Bo Am Pua mendapat kehormatan bertemu dengan putri Lo Ciam Pua yang terhormat. Bo Am Pua sudah berjanji hendak datang ke sini menghadap Lo Ciam Pua berdua, So Cui yang berseri girang melihat sikap yang amat sopan santun dan merendah dari pemuda ini. Benar-benar seorang pemuda yang pandai membawa diri, tepat sekali menjadi mantuku, pikirnya. Akan telah pilih Kong mengerutkan alisnya. Hatinya tak senang melihat sikap berlebih-lebihan dan agak menjilat dari pemuda ini. Bukan sikap seorang gagah, pikirnya. Akan tetapi oleh karena orang sudah berlutut, tidak baik kalau tidak disambut. Ia lalu membungkuk dan berkata, Orang muda, jangan terlalu sungkan, bangunlah, dipegangnya kedua pundak Cui Kong untuk ditarik banun tambil dikerahkan sedikit tenaganya. Merasa betapa dua tangan itu mengenai pundaknya seperti bukit karang menindihnya, Cui Kong cepat-cepat mengerahkan luakangnya menahan sehingga Lik Kong memegang pundak yang lunak seperti tidak bertulang. Petong Tiawong mengampuk angguk. Diam-diam ia agak terkejut karena dari sentuhan ini ia dapat menaksir bahwa tenaga luakang pemuda ini sudah hampir mengimbanginya. Bangunlah, aku sudah tahu akan kepandayan mah yang tinggi. Setelah Cui Kong bangkit berdiri, kembali Lik Kong mengerutkan keningnya. Sepasang mata pemuda ini benar-benar tidak menyenatkan perasaan batinya. Mati yang tajam liar, mengsendung sesuatu yang mengerikan seperti bukan mati manusia. Mati belis. Sabaliknya, So Sui yang memandang kagum kepada pemuda ini. Dia juga tahu betapa suaminya telah mencoba tenaga pemuda yang agaknya menjadi pilihan hati putrinya. Sekarang katakan apa kehendakmu mengunjungi kami, tanya Lik Kong, suaranya dingin dan tenang. Hati Cui Kong bergebar. Suara ini nadanya tidak memberi banyak harapan, akan tetapi ia dapat menenteramkan hatinya, menarik napas panjang lalu berkata, Maafkan, Bu An Seng yang berani mati menghadap Lo Chiampu mengandung maksud hati. Bu So Seng sudah bertemu dengan Putri Lo Chiampual, tak disengaja mencoba kepandaian dan Bu An Seng menganggap di dunia ini tidak ada gadis yang lebih sempurna daripada Putri Lu Yampual. Oleh karena itu, melupakan kerendahan diri sendiri, Bu An Seng datang untuk mohon tangan Putri Lo Chiampual. Hem, orang muda berani mati. Mana ada aturan orang meminang sendiri bentak Lik Kong. Bu An Seng seorang yatim Tiatu, hidup sebatang kara di atas dunia tiada sana. Karena kadang siapa yang sudi menjadi wali Bu An Pua menilik gerakanmu tadi, kau seorang ahli waris kepandaian dari utara, siapa gurumu dan mengapa gurumu tidak mewakilimu mengajukan pinangan Cui Kong terkejut. Alangkah tajam pemandangan pendekar ini. Ketika ia mainkan dua ekor pek tow tiaw tadi, ternyata pendekar ini sudah dapat melihatnya bahwa ia mewarisi ilmu silat utara. Memang sesungguhnya Bu An Pua adalah murid seorang tosu perantau di perbatasan utara dan sekarang suhu telah meninggal dunia. Oleh karena tidak mempunyai wali lain, terpenaksa Bu An Pua memberanikan diri menghadap Lo Chiampual, jawabnya sedih sekali. Ia dapat mengatur suaranya demikian berduka sehingga Ceng Ceng dan ibunya merasa terharu. Akan tetapi Li Kong memandang tajam penuh selidik ke arah pemuda di depannya itu, kemudian ia berkata, suaranya tetap tenang akan tetapi dingin dan berpengaruh. Orang muda tidak gampang mendapatkan tangan putri tunggal kami secara begitu saja. Kepandaianmu memang memenuhi syarat cukup tinggi. Akan tetapi kepandaian tidak akan ada artinya kalau orang tidak dapat mempergunakannya untuk maksud baik. Sekarang dengarlah syarat kami. Kami telah kehilangan sebuah kitab pelajaran ilmu silat petesiat jubun. Kitab itu dicuri oleh dua orang perempuan jahat dari Uitiokling, sarang pen jahat iblis Liokongji. Kalau kau bisa merampas kembali kitab itu dan memberikannya kepada kami, nah, permintaanmu akan dapat kami pertimbangkan, mendengar ini, berseri wajah Cui Kong. Kalau hanya itu syaratnya, apa sih sukarnya? Kitab pelajaran Pak Sian Jutbun telah berada di tangan ayahnya, dan bukan hal yang sukar baginya untuk mencurinya, baiklah, lociampuwa. Boampuwa sanggup dan paling lama dalam waktu satu bulan kitab itu pasti akan Boampuwa aturkan di depan lociampuwa. Selamat tinggal, Boampuwa bermohon diri, setelah berkata demikian, Cui Kong memberi hormat kepada Li Kong suami istri, mengerling diiringi senyum manis kepada Ceng Ceng, kemudian dengan sigapnya ia meloncat ke atas perahu kecilnya yang masih tarapung-apung tak jauh dari situ. Ini saja sudah membuktikan kelihayanya. Perahu kecilnya terpisah empat tombak lebih dan meloncat ke atas perahu kecil ringan yang bergoyang-goyang. Itu merupakan kepandayan ginkang yang tinggi. Karena terlampau girang mendengar syarat yang amat mudah baginya itu, Cui Kong berlaku kurang hati-hati. Ia tidak tahu betapa Li Kong makin minaruh curiga kepadanya. Permintaan Li Kong ini sebetulnya sama sekali tak boleh dibilang ringan. Bagi orang lain, merampas kembali kitab dari tangan Li Kong Jidiu Itiokling, bukan hal semudah itu. Akan tetapi pemuda ini bahkan dengan muka berseri berani memastikan akan berhasil dalam satu bulan. Hal ini sudah merupakan jawaban yang amat mencurigakan. Pertama, kalau pemuda itu tidak pasti akan berhasil, tak mungkin dia begitu bergembira. Kedua, Ulandia berani memastikan dapat berhasil dalam satu bulan, itu berarti bahwa pemuda ini sudah tahu akan kepindahan Li Kong Jidiu Itiokling ke Laut Selatan. Karena, andai kata mencari kitab itu ke Ui Itiokling, perjalanan pulang pergi saja ke Ui Itiokling akan memakan waktu berbulan-bulan. Pemuda itu mencurigakan sekali, kata pendekar yang cerdik dan waspada ini, siapa tahu kalau kalau dia itu mempunyai hubungan dengan penjahat iblis Li Kong Jidiu Itiokling, akan tetapi sikapnya demikian sopan santun juga kepandainya demikian tinggi, bantah istrinya. Kau tabu apa, kata Li Kong mencela. Dahulu di waktu mudanya Li Kong Jidiu Itiokling, si iblis juga seorang pemuda sopan dan berkepandain tinggi, ayah menurut pendapatku dia bukan orang jahat. Buktinya dia telah merampaskan kembali kudaku dari tangan pencuri selah ceng-ceng berani. Hem-hem, apa kau melihat sendiri? Betul dia berkata demikian, akan tetapi kau tidak melihat sendiri ia bertempur melawan pencuri kuda, kau memang terlalu curiga, mencela so cuyeng kepada suaminya. Kita lihat saja. Mudah-mudahan kecurigaanku keliru, Oh, M.C.H., Oh, apa yang didengar oleh Pak Tau Tiawong Li Kong dari percakapan Pekek Sem KWI tentang Li Kong Ji memang betul. Orang yang licin sekali itu setelah terlepas. Dari tangan Tiang Bu dapat menyelamatkan diri dan pindah ke selatan. Ia merasa tidak aman. Tadinya hanya Wan Sin Hang seorang yang ia takuti. Malah Bel Akangan ini ia tidak begitu jerih lagi terhadap Sin Hang setelah ia tinggal di Ui Tio Kling dan selain kepandainya sendiri sudah banyak maju, juga ia dilindungi oleh lima orang saudara angkatnya. Akan tetapi, sungguh tidak nyana sekali lima orang pembantunya itu tewas semua oleh Tiang Bu puterannya sendiri, putera keturunannya yang hanya satu-satunya. Malah ia sendiri hanya dengan kecerdikannya saja dapat meloloskan diri. Sekarang merasa makin tidak aman lagi, tahu bahwa Tiang Bu takkan mau berhenti mencarinya untuk membalas dendam, untuk membunuhnya. Kalau Kong Ji teringat betapa putera keturunannya sendiri hendak membunuhnya, mau tak men hatinya menjadi perih sekali. Ia takut melawan Tiang Bu, maklum bahwa kesaktian pemuda itu sekarang bahkan jauh melebih kepandainan Sin Hang atau kepandainan tokoh yang manapun juga yang pernah ia ketahui. Kemudian ia teringat kepada Lotian Tung Chun Gitosu, kakek buntung yang amat lihai. Hanya kakek buntung ini yang akan dapat membantunya. Dan kebetulan sekali, kakek itu sekarang sudah pindah ke selatan, tempat yang amat terpencil, di sebuah pulau kosong yang disebut Pekhoutu, pulau macan putih. Andai kata kakek itu masih berada di utara masih ada bahaya lain. Di utara adalah tempat pasukan-pasukan Mongol, ia tahu bahwa diam-diam Jengis Khan tidak suka kepadanya. Raja besar itu memberi hadiah kepadanya karena memang T adanya ia membantu, akan tetapi setelah ia mengundurkan diri tidak mau membantu penyerbuan orang Mongol ke barat, Jengis Khan menjadi curiga dan tentu akan mencelakainya. Demikian, Liu Kongji lalu pergi menyusul Chun Gitosu ke Pekhoutu. Ia diterima baik oleh kawannya ini yang maklum bahwa kedatangan Kongji berarti memperkut kedudukannya. Kongji diam-diam lalu mendatangkan selir-selirnya yang ia sayang, lima orang jumlahnya dan sebentar saja pulau kosong itu berubah menjadi ramai dan indah, bekat pembiayaan Kongji yang masih mempunyai harta simpanan. Hanya Cui Kongji yang tidak betah tinggat lama-lama di pulau itu dan pemuda ini sering kali pergi merantau keluar pulau. Di atas pulau ini, Liu Qing Jimim perdalam ilmu silatnya. Dengan tekun ia mempelari kitab-kitab dari Ome Isan yang terjatuh ke dalam tangannya. Dia sendiri mendapatkan kitab Suat Lian Kiam Cho An Si yang sudah dilatih dengan baik. Kemudian kitab Silaipat Sian Jutbun yang didapatkan Oteh Cui Lin Din Cui Kim juga telah dipelajari sampai hafal benar. Akhirnya ia membuka-buka kitab delapan jalan utama yang ia ambil dari mayat Toat BNG Kuibu. Tadinya Cunggi Tosu yang mempelajari kitab ini, akan tetapi Tosu ini terlalu bodoh sehingga mengira bahwa kitab ini hanya kitab pelajaran Buddha biasa saja. Akan tetapi begitu Kongji melihatnya dengan girang ia dapat memecahkan rahasia kitab itu. Sama sekali bukan hanya sekedar pelajaran kebatinan dari agama Buddha, melainkan pelajaran ilmu silat yang amat hebat. Akan tetapi di samping kehebatannya, juga sukarnya bukan main sehingga payah Kongji mempelajarinya. Isi kitab ini mengandung delapan sari pelajaran luakang dan penyatur hawa dalam tubuh, setiap pelajaran mempunyai pecahan-pecahan yang amat banyak. Setiap huruf mengandung pelajaran tinggi dan Kongji bukanlah seorang ahli dalam ilmu sastra, maka dapat dibayangkan betapa ia memeras otaknya dan dalam waktu setengah tahun ia baru dapat memetik buahnya dua saja di antara delapan mata pelajaran itu. Sungguhpun begitu, yang dua ini sudah mendatangkan kepandayan yang mujijat, tenaga luakangnya meningkat tinggi dan sinkang, bahwa sakti, di dalam tubuh dapat ia salurkan sampai ke ujung pedang. Semua ini ia lakih seker diam-diam. Cunggi Tosu sendiri sampai tidak mengetahuinya. Demikianlah, sekali lagi Kongji mengalami hidup tenteram dan aman. Ia pikir, tak mungkin Sin Hang atau Tiang Bu dapat mencarinya. Andai kata Mirka dapat mencarinya, ia juga tidak takut. Selain di sampingnya ada Cui Ko N.G dan Cui Gitosu yang liai, juga dia sendiri sanggup menghadapi mereka. Ia malah ingin sekali mencoba kepandayan barunya dengan Sin Hang atau Tiang Bu. Sementara itu, Wan Leng Putri Sin Hang yang diculik oleh Cunggi Tosu juga hidup di Pulau Pekah Woutu. Ia dirawat oleh para selir Il Kongji yang rata-rata sayang kepada bocah mungil ini. Juga Cunggi Tosu kelihatan sayang kepada calon muridnya. Kita ikuti perjalanan pendekar sakti Wan Sin Hang yang mencari jejak Ken Gitosu, penculik putrinya. Seperti telah dituturkan di bagian depan, setelah mengurus pernikahan antara Wan San dan Cho Ali Goat. Wan Sin Hang lalu meninggalkan Kim Bun Chu untuk pergi mencari putrinya yang diculik oleh Letian Tung Cunggi Tosu. Ia sudah mendengar bahwa bala tentara Mongol kini menghentikan serangannya ke selatan dan mengalihkan perhatiannya ke barat. Dan ia tahu bahwa musuh besarnya itu ialah pembantu orang Mongol di samping Leo Kongji. Oleh karena itu, walaupun perjalanan ke utara amat berbahaya dan tidak sembarang orang berani ke sana, Sin Hang ini lupakan bahaya, merantau ke utara lewat perbatasan Tiongkok Utara untuk mencari jejak musuh besar yang melarikan putrinya itu. Tepat sekali keputusan yang diambil Sin Hang untuk melakukan perantauan seorang diri tanpa membawa istrinya, karena perjalanan yang ditempuhnya ini memang amat berbahaya. Sungguh pun istrinya juga gagah perkasa dan jarang ada orang yang mampu minandinginya, namun memasuki wilayah Mongol yang rakyatnya sedang bergolak itu, apalagi menghadapi Cunggi Tosu dan Leo Kongji, benar-benar merupakan hal yang amat berbahaya. Baru saja memasuki wilayah Mongol, selagi enak berjalan di dalam hutan belukar, tiba-tiba dari kanan kiri menyambar belasan batang anak panah yang cepat sekali datangnya. Baiknya Sin Hang bukan pendekar basa saja, melainkan seorang yang telah memiliki kepandayan tinggi dan kewaspadaan yang mengagumkan. Begitu mendengar bersiutnya anak panah dan melihat sinar berkelebat dari kanan kiri, cepat ia telah menggerakkan kedua tangannya ke kanan kiri dan ujung lengan bajunya dengan tepat mengibas runtuh belasan anak panah itu. Melihat bentuknya anak panah yang bergerak lalu, tahulah Sin Hang bahwa dia dikepung orang Mongol. Memang anak panah Mongol amat terkenal dan di dalam perang di selatan yang lalu, tentara Tionggoan kewalahan menghadapi serangan anak panah yang amat kuat dan lacu ini. Benar saja dogaannya tempat yang tadinya sunyi itu tiba-tiba menjadi ramai dengan munculnya 20 orang Mongol dan terdengar suara kuda meringkit. Heran hati Sin Hang bagaimana kuda dapat dilatih sampai berdiam diri tanpa mengeluarkan suara apa-apa dalam pemasangan Bayhok, barisan pendam, itu. Sambil berteriak-teriak menyeramkan, 20 orang Mongol seorang di antaranya berpakaian sebagai perwira, menerjang dan mengeroyoknya tanpa bertanya lagi. Ini tidak aneh karena dalam masa seperti itu, kedatangan seorang berpakaian seperti orang Hong tentu dianggap musuh atau matumata. Senjata-senjata bermacam-macam, ada pedang, golok dan tombak. Bagaikan hujan sekalian senjata itu menyambar ke arah tubuh Wan Sin Hang dan kalau semuanya mengenai tubuh, tentu tubuh itu akan menjadi hancur. Sin Hang tidak sudi hanya bersoal jawab. Walaupun dia tidak perdulikan urusan negara dan perang, akan tetapi orang-orang Mongol sudah banyak merampok, membunuh dan melimba kari rumah rakyat, dengan demikian mereka menjadi juga musuhnya. Tampak sinar menyilaukan mati berkelebatan ke sana kemari, disusul jerit dan keluh kesakitan. Sebentar saja sembilan belos orang serdadu Mongol telah bergeletakan mandi darah di atas tanah dan perwira tadipun sudah kehilangan pedangnya dan sekali potok perwira itu menjadi lemas. Sin Hang sengaja tidak mau membunuh perwira itu. Katakan di mana adanya Tian Tung Chun Gitosu dan Liu Kongji, Sin Hang mengancam dengan ujung pedangnya. Semua perwira Mongol mempunyai kegagajan yang luar biasa. Mereka itu rata-rata tidak takut mati dan melakukan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Inilah sebuah di antara rahasia kekuatan bala tentara Mongol, setia dan berdisiplin. Demikian pula perwira yang sudah terjatuh ke dalam tangan Wan Sin Hang ini. Dia sudah tertotok dan tubuhnya tak dapat bergerak pula. Akan tetapi ia masih dapat bicara dan mendengar pertanyaan serta ancaman musuhnya ini, ia tertawa besar. Aku seorang perajurit sejati, sudah terjatuh ke dalam tangan musuh, mau bunuh mau siksa, silahkan. Kau kira aku takut mati jawabnya gagah? Diam-diam Sin Hang kagum sekali. Tadi pun ketika ia mengamuk, tak seorang pun antara para perajurit Mongol itu kelakutan atau melarikan diri, sungguh pun kawan-kawan mereka roboh seorang demi seorang oleh pedang pendekar sakti itu. Kalau saja bala tentara kin demikian setia dan gagah berani tidak nanti kerajaan kin demikian mudah dibikin kocar kacir oleh Jang Yis Khan, pikir Sing Hong, kau benar-benar seorang tai tiang bu, seorang gagah setia, tulen. Aku suka benar akan orang yang berhati jujur dan setia. Akan tetapi ketahuilah bahwa aku datang ke utara ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang, melainkan untuk urusan pribadi. Salahmu sendiri kau datang-datang menyerangku dengan anak buahmu sehingga terpaksa aku harus memeladiri. Juga sedikitnya merupakan hukuman akan perbuatan terkutuk anak buahmu ketika menyerbu ke selatan. Aku menanyakan dua orang itu, terutama Lotian Tung Cun Gitosu, adalah karena urusan pribadi. Kau sedal nih pecundangku dan sudah menjadi hak yang menang untuk mengambil nyawa yang kalah. Akan tetapi melihat kesetiaan dan kegagahanmu, aku mau menukar nyawamu dengan keterangan di mana adanya dua orang itu, atau terutama sekali Lotian Tung Cun Gitosu. Agar kau tidak keragu-ragu, baik kau ketahui bahwa aku sedang mencarinya untuk merampas kembali putriku yang ia culik, si En Hang yang sudah banyak pengalaman dan amat cerdik itu tahu bahwa berhadapan dengan orang yang jujur dan setia seperti ini, lebih baik ia berterus terang. Metu-metu selatan memang pandai menipu dan membohong, jawab perwira Mongol itu bekeras. Aku bukan metu-metu. Kalau aku metu-metu masa aku memasuki wilayah Mongol secara berterang begini Wan Sin Hang menjawab sabar. Bagaimana aku bisa yakin sebelum tahu betul siapa kau? Siapa nama muan Sin Hang mulai jengkel. Dia menang dia yang menawan, akan tetapi sebaliknya dia malah diperiksa oleh kawanannya ini. Akan tetapi karena membutuhka keterangan di mana adanya musuh besarnya, ia menahan sabar dan menjawab, nama ku Wan Sin Hang perwira itu membelalakan matanya. Kau, Wan Sin Hang yang disebut Wan Bengcu, Raja Besar kami seringkali menyebut naibet namamu sebagai seorang pendekar besar yang sakti, bukan pembela kerajaan selatan akan tetapi sayang tidak mau membantu pergerakan kami yang suci. Pantas saja aku dan sembilan belos orangku kalah. Ah, jadi kau Wan Bengcu apa kau sekarang mau menolongku tentu saja. Manusia-manusia macam Chun Gitosu dan Liu Kongji itu mana ada harga kulindungi namanya Sin Hang cepat membuka totokannya, membebaskan kembali orang itu. Nah, ceritakanlah di mana mereka, mereka tidak membantu kami lagi. Malah mereka itu diancam oleh Raja Besar kami karena mereka mengingkari janji, tidak mau membantu penyerbuan ke barat. Kalau kami mendapat kesempatan menyerbu ke wilayah selatan lagi, manusia-manusia macam itu pasti akan kami dinasakan. Menurut keterangan para penyelidik kami, Liu Kongji sekarang bersembunyi di Uitioklin di lembah sungai Luan Ho di luar tembok kota Raja Kin, sedangkan Chun Gitosu katanya melarikan diri ke selatan dan kabarnya tinggal di sebuah pulau kosong di laut selatan, namanya Pulau Harimau Putih. Wan Sin Hang percaya penuh. Keterangan seorang setia seperti ini tak mungkin bohong. Ia mengangguk-angguk lalu berkata, terima kasih aku harus kembali ke selatan, perwira itu memandang kepadanya dengan mulut celangap, kau, kau membebaskan aku? Tidak membunuhku mengapa harus kubunuh? Kita tidak bermusuhan, akan tetapi, kalau aku menjadi engkau, setiap orang musuhku tentu akan kubunuh. Negara kita akan sedang saling berperang, saking jujurnya perwira itu malah menyatakan keheranannya mengapa ia tidak dibunuh. Sin Hang tersenyum. Ia memang kagum sekali kepada orang ini, maka ia suka membuang waktu untuk memberi sedikit kuliah, perang adalah perjuangan bunuh-membunuh di antara sesama manusia yang sama sekali tidak punya urusan pribadi, bahkan saling tidak mengenal. Memang seorang prajurit harus membunuh musuhnya selagi negara dalam perang bukan sekali-kali membunuh karena rasa benci perseorangan, melainkan membunuh agar jangan dibunuh dan membunuh untuk memenuhi kewajiban sebagai prajurit terhadap negara. Memang perjuangan dalam perang untuk membela nusa bangsa adalah tugas suci setiap orang gagah, akan tetapi sekali saja kau membunuh tentara lawan dengan hati mengandung kebencian pribadi, maka sifat membunuh itu menjadi keji dan hina. Kau boleh membunuh seribu orang tentara lawan tanpa memperdulikan siapa lawan itu, tanpa rasa benci kepada orangnya, dengan pegangan bahwa dia itu musuh negara dan harus dibunuh. Akan tetapi, sekali-kali kau tidak boleh membunuh dengan rasa benci perseorangan. Kalau aku membunuhmu, apa alasanku? Aku tidak ada permusuhan dengan kau, juga aku bukan tentara lawanmu. Kalau tadi aku membunuh anak buahmu adalah karena aku dikeroyok dan aku diserang lebih dulu sehingga aku harus memelah diri. Dengan kau lain lagi, kau seorang gagah dan setia, kau telah memberi keterangan penting kepada aku. Nah, selamat tinggal, setelah berkata demikian. Sekali berkelebat Sin Hong sudah lenyap dari depan mata perwira itu yang mula-mula melongot, kemudian ia berjingkrak seperti orang kemasukan setan. Haha, aku sudah bertemu dengan Wan Sin Hong. Aku mengalami hal luar biasa yang dapat kudongengkan kepada anak cucuku. Baru kali ini aku mengalami kekalahan terhormat dari orang besar seperti Wan Beng Cu. Orang itu tertawa-tawa kemudian lari ke utara untuk mencari kawan-kawan guna merawat para korban pedang Wan Sin Hong. Wan Sin Hong memutar perjalanannya 90 derajat. Ia kini memutar ke selatan. Ada keinginan hatinya untuk mencari Lioka Kongji di Uitioklim untuk membuat perhitungan terakhir dengan musul lama ini. Akan tetapi ia menekan keinginan ini karena perhatiannya tercurah kepada puterinya lah harus mencari dan menolong dulu puterinya, baru kelak membereskan perhitungan dengan Kongji. Oleh karena itu ia tidak mencari ke Uitioklim, melainkan terus melakukan perjalanan ke selatan yang luar biasa jauhnya. Di dalam perjalanan ini, Wan Sin Hong teringat akan perjalanannya ketika ia mencari Tiang Bu yang terculik oleh Wien Niyotsu yang sekarang sudah menjadi istrinya. Kalau saja ia lebih dulu pergi ke Uitioklim, ada kemungkinan ia akan menjadi saksi betapa Tiang Bu mengobrak abrik tempat persembunyian Liokongji ini. Dalam melaksanakan perjalanan ke selatan, Wan Sin Hong menuju ke barat lebih dulu sampai ia bertemu dengan Sungai Wong Ho, kemudian ia nyambung perjalanannya dengan sebuah perahu setelah lebih dulu ia singgah di Lu Liang San untuk mengunjungi makam suhunya. Perjalanan dengan perahu amat cepat karena selain perahu di bawah aliran sungai, juga Sin Hong menambah dengan dayungnya yang digerakan dengan tenaga. Terjadi pertemuan dan peristiwa yang menarik hati ketika ia tiba di dekat kota Lok Yang, di mana air Sungai Wong Ho dari utara itu memblok ke timur. Memang Sin Hong hendak mendarat dan melanjutkan perjalanan darat lagi terus ke selatan. Akan tetapi sebelum ia mendarat, ketika perahunya tiba di daerah berhutan yang liar, tiba-tiba di depannya menghadang lima buah perahu kecil yang diatur berjajar, sengaja menghalangi perahunya. Dari pengalamannya, Wan Sin Hong tahu bahwa penghadangnya tentulah golongan bajak. Akan tetapi ia tidak menjadi gentar. Empat buah perahu masing-masing hanya ditumpangi dua orang berpakaian hitam yang memegang golok, sedangkan perahu kelima diduduki tiga orang, yaitu seorang kakek, seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik. Tiga orang ini lebih menarik perhatian Sin Hong karena mereka memperlihatkan sifat-sifat gagah. Selagi Sin Hong hendak menegur mengapa ia dihadang, tiba-tiba ia mendengar suara hymn, alat musik, ditembur oleh pemuda itu dan si gadis cantik bernyanyi, sedangkan kakek itu mengambil irama dengan ketokan dayungnya pada air, Sin Hong memasang telinga memperhatikan isinya nyian. Serigala utara pergi menghilang datang banjir dan belalang tinggalkan uang dan barang baru perahu takkan terhalang. Hati siapa takkan risau. Siapa pula akan hirau. Membuka yangan membantu petani, kalau bukan bangsa sendiri. Suara gadis itu hal US dan merdu, akan tetapi mengandung kekuatan dapat menembus angin dan mencapai telinga Sin Hong, demikian pula permainan KHIM. Ini semua selain merupakan pernyataan mint abarang dan uang, juga merupakan demonstrasi lewekang yang tinggi dari pemuda dan gadis itu. Akan tetapi, sudah tentu saja demonstrasi pemuda dan gadis itu merupakan permainan biasa bagi Sin Hong. Yang amat menarik perhatian Sin Hong adalah kakek yang memukul-mukulkan dayungnya ke air untuk menerbitkan suara berirama. Dayung itu dipukul-pukulkan biasa saja akan tetapi perahu sedikit pun tidak bergoyang dan air sedikit pun tidak memercik ke atas. Nainun, setiap kali dayung mengenai air terdengar bunyi plak yang keras dan air tertekan ke dalam sedangkan di sekitarnya menaik ke atas demonstrasi tenaga lewekang yang benar-benar tak boleh dipandang ringan. Melihat betapa tiga orang itu mendemonstrasikan kepandayan, timbul sifat kegembira dalam hati Wan Sin Hong. Ia pun berdiri di kepala perahunya, dayungnya digerak-gerakan perlahan menahan majunya perahu dan ia bersajak. Serigala suara pergi menghilang datang banjir dan belalang. Memang merisaukan hati kawan. Sudah barang tentu bangsa sendiri membantu, akan tetapi membajak. Apakah itu perlu? Apalagi yang dihadapi adalah seorang dungu, yang tidak mempunyai sepeser di dalam mes. Aku terdengar kakek itu tertawa, lalu ia berdiri sehingga kelihatan tubuhnya yang jangkung. Sajak Sin Hong tadi biasa saja, akan tetapi Kero Sin Hong menahan majunya perahu dengan menggerak-gerakan dayung perlahan di atas air sungguh bukan perbuatan biasa. Tamu yang lewat bilang tidak punya sepeser, mana bisa melakukan perjalanan? Pedang bagus disimpan di dalam baju, siapa tahu kalau tidak digunakan menambah sengsara rakyat? Zaman ini banyak sekali anjin busuk, aha, harus diselidiki betul-betul, Wan Sin Hong tercengang mendengar kata-kata kakek pemimpin bajak sungai itu. Alanglah tajam pandang matu kakek itu yang dari jarak jauh dapat melihat pedang pakek Sin Kiam yang ia semingikan di balik baju. Juga kata-kata kakek itu menunjukkan bahwa kakek ini bukanlah bajak sungai bayasa saja. Hatinya timbul ingin mencoba kepandayan kakek itu dan belajar kenal. Dengan tenang Sin Hong lalu menggerakkan perahu ke pinggir sambil berkata, Aku bukan termasuk golongan buaya bicara di atas air sungguh tidak leluasa, kalau usaha batwa ingin bicara, mari ke darat dong'an sekali melompat. Sin Hong telah tiba di darat dan berdiri menanti sambil tersenyum tenang. Memang Sin Hong seorang pendekar yang hati-hati sekali. Biarpun ia tidak gentar menghadapi bajak sungai itu, akan tetapi kalau sampai terjadi perkelahian di atas perahu, ia bisa menderita rugi. Sekali saja perahunya digulingkan, ia akan berada di pihak lemah. Oleh karena itu ia mendahului menantang sambil mendarat. Kakek itu melihat Kero Sin Hong melompat, berseru gembira. Aha kiranya memiliki sedikit kepandayan. Aku akan menyelidiki di atas darat. Kalau kawan boleh terus kalau lawan baru meninggalkan barang sambil berkata demikian, ia pun melompat dari perahunya ke atas darat dengan gerakan yang ringan sekali. Berturut-turut pemuda dan pemudi yang duduk seperau dengan kakek itu pun melompat dengan gerakan yang menunjukkan ilmu ginkang yang sudah tinggi. Bagus kata Sin Hong sambil tersenyum. Sudah kuduga bahwa kalian tentu bukan bajak-bajak sungai biasa. Sekarang dengan Kero bagaimana kalian hendak memeriksa dan menyelidik apakah aku seorang baik atau busuk. Menurut ukuranmu kakek itu mengurut-urut jenggotnya yang panjang dan matanya memandang penuh selidik. Hemsikapmu mengingatkan aku akan seorang yang sudah sering kali ku dengar namanya disebut-sebut orang. Akan tetapi tak mungkin kau orang itu. Mau tahu bagaimana Kero kami menyelidik? Bersilahlah dengan pedang yang kau sembunyikan itu. Kalau kau bisa mempertahankan pedang itu dari rampasan kami, kami mengaku kalah dan kau boleh melanjutkan perjalanan diiringi hormatku. Sin Hong tersenyum. Hem, begitukah Kero seorang bajak bertindak? Benar-benar sombong. Siapa di antara kalian yang hendak maju tia-tia, ayah? Biarlah aku memberi hajaran kepada orang yang banyak lagak ini, kata gadis cantik yang tadi bernyanyi sambil mencabut pedangnya. Sikapnya galak dan pipinya kemerahan menambah kecantikannya. Kakek itu hendak mencegah akan tetapi gadis yang lincah dan galak itu telah menikam dada Sin Hong dengan pedangnya. Wan Sin Hong adalah seorang pendekar besar dan sudah berusia setengah tua. Kesabarannya tebal bukan main. Mana ia mau milayani seorang dagis remaja yang bertingkah? Dengan tenang ia mengulur tangan dan dilain saat ia telah mencengkeram pedang itu dibetot dan pedang telah terampas olehnya. Ang Lian, mundur kau seru si pemuda eh sambil menyerang dengan pedangnya tanpa minta perkenan kakek itu. Sin Hong yang gerakan pedana rampasan yang dipegang pada bagian tajamnya, dengan sekali ia memapaki ujung pedang pemuda menggoyangkan gagang pedang yang dia pegang dan, benang ronceh hiasan gagang pedang rampasan itu melibat pedang pemuda itu tak dapat ditarik pula. Sekali Sin Hong membetot, pedang pemuda itu terlepas dari pegangan dan sudah biar pindah ke tangan pendekar besar ini. Pek Lian, kau telah sombrono mencelah kakek itu sambil tertawa. Sin Hong memandang kepada Ang Lian dan pemuda yang ternyata seorang gadis berpakaian pria bernama Pek Lian itu tersenyum dan menyerahkan pedang-pedang rampasannya kembali. Ang Lian dan Pek Lian bermerah muka, malu untuk menerima kembali pedang yang sudah terampas. Pek Lian, Ang Lian, terima kembali pedang kalian dan haturkan terima kasih kata kakek itu yang bukan lain adatah Wong Ho Sian Jin, datuk bajak sungai di sepanjang sungai Wong Ho. Dua orang gadis itu melangkah maju menerima pedang masing-masing dan bibir mereka berbisik menyatakan terima kasih. Mereka merasa heran dan kagum bukan main. Dahulu mereka dibikin kagum dan tidak berdiri terhadap seorang pemuda bernama Tiang Bu, sekarang kembali mereka bertemu guru yang lihai bukan main. Masa dalam segerakan saja pedang mereka sudah terampas secara aneh. Sementara itu, Wong Ho Sian Jin menghadapi Wan Sin Hong dengan meco bersinar-sinar. Ia merasa gembira sekali dapat bertemu dengan orang selihai ini. Ia sudah dapat menduga siapa orang ini, akan tetapi dia bukan ayah Ang Lian yang keras kepala kalau dia sendiri tidak kepala batu. Orang gagah, aku tidak memperkenalkan nama dan tidak akan menanyakan namamu sebelum kita mengukur kepandaian. Kepandaianmu hebat sekali, ingin aku mencobanya. Cabut pedangmu itu dan mari kita main-main sebentar setelah berkata demikian, ia menyambar dayung perahunya. Dayung itu terbuat daripada baja panjok dan berat berwarna hitam. Wan Sin Hong adalah seorang pendekar sakti. Tidak saja ilmu silainya tinggi sekali, juga ia memiliki kecerdikan melebih orang banyak. Orang kebanyakan menilai kepandaian murid dari kepandaian gurunya, akan tetapi Sin Hong dapat menilai kepandaian guru terlihat dari kepandaian muridnya. Ia tahu bahwa dua orang gadis itu adalah puteri kakek ini, tentu mendapat warisan ilmu silat sebanyaknya. Dan ia sudah dapat menilai bakat dua orang gadis tadi. Dari perhitungan ini ia sudah dapat menduga sampai di mana tingkat ilmu kepandaian kakek itu dan ia tahu bahwa ia akan dapat mengalapkannya. Pedangku sudah kusembunyikan di balik baju, biarlah ia tinggal bersembunyi di sana karena aku tidak bisa memergunakan kalau bukan berhadapan dengan musuh jahat. Sahabat tua hindak men-men, biarlah aku minta bantuan anakmu meminjam pedang, baru ucapannya habis. Peklian yang berdiri dekat, kurang lebih tujuh langkah dari Sin Hong, tiba-tiba merasa ada angin menyambar dan di lain saat pedangnya sudah terambil lagi, terpegang oleh orang sakti itu. Maaf anak yang baik. Aku pinjam sebentar pedangmu, kata Sin Hong, suaranya halus dan ramah sehingga Peklian tidak bisa marah. Sin Hong tahu bahwa kalau ia mencabut pedangnya, S.L. lain mungkin sekali, kakek itu akan mengenal pakkek Sin Kiam juga kemenangannya takkan ada artinya. Pedang pusakanya amat tajam dan kalau sekali tangkis dayung lawannya putus, berarti ia akan menang mengandalkan ketajaman pedang pusaka maka ia sengaja meminjam pedang biasa kepunyaan Peklian. Perbuatan dan sikap Sin Hong ini memang boleh dipandang sebagai suatu kesombongan atau sikap memandang rendah lawan, biarpun Wang Housian Jin seorang kakek yang banyak pengalaman dan memiliki kesabaran besar, ia menjadi mendongkol juga. Tanpa sungkan sungan sebagai imbalan atau imbangan sikap Sin Hong itu, ia menggerakkan dayungnya, diputar di atas kepala lalu berseru. Awas, lihat senjata bagaikan seekor ikan besar menyambar mangsanya, dayung itu bergerak miring dan sekaligus melancarkan serangan yang mempunyai pecahan lima macam banyaknya. Lima macam pukulan susul menyusul dan bertubi-tubi dilakukan dengan kedua ujung dayung, dalam keran gerak yang berbeda sifatnya, bergantian mengandung tenaga keras dan lemas. Inilah serangan hebat sekali yang amat sukar dihindari. Dayung itu panjang dan berat, digerakkan oleh seorang yang memiliki luakang tinggi, datangnya cepat, tidak terduga dan kuat sekali. Akan tetapi, Datuk Bajak itu menghadapi Wan Sin Hong, seorang pendekar Sakti yang tinggi ilmu silatnya bahkan yang pernah dipilih menjadi BNG cu dari para orang gagah. Biarpun harus ia mengakui bahwa serangan kakek itu benar luar biasa dasyatnya dan berbahaya, namun ia bersikap tenang sekali. Dari sambaran angin pukulan ia dapat membeda-bedakan tenaga yang dipergunakan kakek itu. Harus diketahui bahwa selama bertapa di Luluyang San, Wan Sin Hong telah dengan amat tekun melatih diri dan mempelajari serta memperkuat tenaga luakang sehingga ia boleh dibilang seorang ahli yang keng dan imkeng. Maka dari itu, sekali lihat saja ia tahu bagaimana harus melayani lawannya. Pedang pinjaman di tangannya digerakkan perlahan namun mengandung dua macam tenaga yang tepat menghadapi tenaga dayung lawan. Lima kali dayung itu dapat disambut pedang, di waktu mempergunakan tenaga yang keng, terdengar suaranya ring dan bunga api berpijar di waktu bertemu tenaga imkeng, tidak ada suaranya seperti dua barang lunak akan tetapi setiap kali membuat Wong Ho Xin Jin menderita pukulan hebat. Pertemuan tenaga yang keng membuat ia merasa panas seluruh tubuhnya dan tergetar mundur, sedangkan pertemuan tenaga imkeng membuti kakek itu mengstigil kedinginan dan kedua kakinya lemas. Ini menandakan bahwa dalam hal tenaga, Sin Hong yang lebih muda itu masih jauh mengatasinya. Sin Hong yang selalu ineng hormati orang lebih tua, membiarkan kakek itu menyerangnya sampai tiga puluh jurus, ia hanya mempergunakan kelincahannya mengelap dan kadang-kadang menangkis tanpa balas menyerang. Setelah tiga putuh jurus lewat, ia merasa bahwa sudah cukup ia mengalah, lalu katanya, sahabat, maafkan pedangku tiba-tiba pedang itu berubah menjadi segulung sinar menyilaukan Matu dan Wong Ho Si An Jin sampai bereseru kaget. Baru sekarang ia menyaksikan ilmu pedang yang luar biasa sekali, ilmu pedang pakek yamsut yang tiada taranya di dunia ini. Lebih dari tujuh belas pucuk sinar pedang seperti api bernyala menjilat-jilatnya, sukar ditentukan dari mana arah penyerangannya, kelihatan kacau balau namun teratur sekali demikian baik teraturnya hingga tiap serangan menuju ke arah jeb alen darah yang penting. Sebentar saja Wong Ho Si An Jin sudah tak berdaya lagi. Ia menjadi pening, dayungnya hanya diputar-putar tidak karuan dalam usahanya melindungi tubuhnya, lalu ia berteriak-teriak. Hebat, cukup, cukup. Kalau ini bukan Wan Tai Hiap, Bang Chu yang tersohor, aku si bodoh tidak tahu lagi kau siapa. Wan Sin Hang menahan pedangnya, mi ngembalikannya kepada peklian sambil mengucapkan terima kasih kemudian berkata pada Wong Ho Si An Jin. Nama besar Wong Ho Si An Jin bukan kosong belaka, aku Wan Sin Hang merasa girang dapat berkenalan, ia lalu mengangkat tangan memberi hormat. Wong Ho Si An Jin tertawa bergelak, hahaha. Kalau tidak bertempur mana bisa saling mengenal? Sekarang aku tahu mengapa Wan Tai Hiap tidak mengeluarkan pedangnya pakek es in kiam yang tersohor. Karena, hendak menyembunyikan keadaan diri sendiri. Hahaha kakek itu lalu menoleh kepada dua orang anaknya, Ang Lian dan Pek Lian Gadis berpakaian pria sambil berkata, Hayo kalian memberi hormat kepada Wan Sin Hang Tai Hiap yang dulu terkenal dengan sebutawan Beng Cu, dua orang anak darah itu mi mangcerdi. Sudah lama mereka mendengar nama besar Wan Sin Hang disebut ayah mereka, kini setelah beradapan mereka segera menjatuhkan diri berlutut dan peklian berkata, Kami kakak beradik mohon petunjuk dari Tai Hiap, Sin Hang tersenyum dan juga tercengang karena baru sekarang ia mendapat kenyataan bahwa pemuda yang ia pinjam pedangnya itu ternyata seorang gadis pula. Kalian sudah memikiki kiam hoat bagus? Belajar apa lagi? Terdengar Wong Ho Sian Jin berkata sambil menarik napas panjang dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, Kiam Hoat apakah yang bagus? Kalau bukan Wan Tai Hiap yang menaruh kasihan dan bermurah hati memberi petunjuk, habis siapa lagi? Harap saja Wan Tai Hiap tidak terlalu pelit, ia mengangkat kedua tangan menjuradungan hormat. Menghadapi permintaan yang sungguh-sungguh dari ayah dan anak ini, Wan Sin Hang merasa tidak enak kalau tidak menuruti. Tangan kanannya bergerak, sinar terang menyilaukan macu ketika pakek es in kiam berada di tangan. Kim Hoat dimiliki karena jodoh. Entah nona-nona berjodoh atau tidak, silakan melihat baik-baik setelah berkata demikian. Sin Hang menggerakkan pedangnya dan dengan perlahan ia mainkan soan hou kiam hoat, ilmu pedang anglo puyuh, yang dulu ia pelajari dari Luliang Chiang Kun. Tentu saja ia tak mau menurunkan ilmu pedang pakek yamsut karena selain ilmu pedang ini tidak boleh diturunkan pada sembarang orang, juga untuk mempelajari ilmu pedang ini membutuhkan dasar-dasar yang amat kuat dan amat sukar dipelajari. Sampai tiga kali Sin Hang mengulang permainannya di depan dua orang gadis Wong Ho Sian Jin yang tahu aturan Kang Ong memerintahkan anak buah bajak untuk berdiri membelakangi tempat latihan itu, bahkan dia sendiri juga tidak mau melihat. Setelah mainkan pedangnya tiga kali ditonton penuh perhatian oleh Pekalian dan Ang Lian, Sin Hang berhenti bermain berkata, cukup setian dan selanjutnya fa tergantung dari jodoh dan bakat, dua orang gadis itu berlutut mengaturkan terima kasih lalu pergi dari situ mencari tempat sunyi untuk mengingat dan mempelajari ilmu pedang yang terdiri dari tujuh belas jurus itu. Sedangkan Wong Ho Sian Jin dengan wajah girang berseri mempersilahkan Sin Hang untuk singgah di tempat kediamannya, yaitu di sebuah perabu besar untuk menerima penghormatan dan jamuan. Akan tetapi Sin Hang menolak dan menyatakan bahwa ia masih mempunyai banyak urusan. Kemudian ia teringat akan kedudukan Wong Ho Sian Jin sebagai bajak sungai yang malang melintang sepanjang sungai Wong Ho dan tentunya juga ia pernah kelu air berlayar di lautan dan mengenal keadaan pulau-pulau di sebelah selatan. Siaw Teh ada sebuah urusan dan mengharapkan bantuan Lon Hiong, katanya. Wajah Wong Ho Sian Jin berseri. Tentu saja Lohu suka sekali membantumu. Wan Tai Hiap. Entah urusan apakah gerangan dan bantuan apa yang dapatku berikan hanya sebuah keterangan dari Lon Hiong. Aku sedang mencari sebuah pulau di laut selatan, pulau yang bernama Pek Ho Tung, pulau Hariman Patiha, entah Lon Hiong mengenal atau tidak wajah yang berseri dari kakek itu segera berubah, keningnya berkerut dan untuk sejenak ia memandang kepada Sin Hang dengan metel, tajam. Kiranya Tai Hiap juga mengalami gangguan mereka. Iblis-iblis itu belum lama tinggal di Pek Ho Tung, akan tetapi sudah membuat kacau banyak orang. Terutama sekali penduduk di sekitar pantai selatan. Aku sendiri sedang bersiap-siap untuk nekat menyerbu ke sana, biarpun aku tahu bahwa mereka terdiri dari orang-orang berhati iblis yang amat keji dan berkepandaian tinggi sekali. Aku tidak tahu siapa yang kau maksudkan dengan mereka itu, Lon Hiong. Akan tetapi terus terang saja, aku mercari seorang tosu kaki buntung bernama Lotian Tung Cung Gitosu, jelaka Wong Ho Sian Jin berseru kaget mendempar nama ini. Jadi diakah gerangan orangnya? Sudah ku dengar bahwa pemimpin iblis itu adalah seorang kakek buntung kaki kanannya akan tetapi siapa kira adalah Lotian Tung Cung Gitosu. Pantas saja banyak anak buahku tewas. Wong Ho Sian Jin lalu bercerita bahwa memang di pulau itu tinggal banyak orang didipimpin oleh seorang kakek buntung. Kakek itu sendiri jarang sekali kelihatan keluar dari pulau Pek Kho Tung, akan tetapi banyak anak buahnya melakukan gangguan-gangguan kepada rakyat dan nelayan di sekitar daerah itu terutama di pantai daratan Tiongkok. Beberapa kali anak buahku mencoba untuk menegur mereka, Wong Ho Sian Jin melanjutkan penuturannya. Kami biarpun tergolong kaum bajak, namun kami melakukan parampasan bukan semata menggendutkan perut sendiri. Di samping untuk makan anak buah kami yang hanya jumlahnya, semua sisa hasil pembajakan selalu ku pergunakan untuk menolong rakyat yang sedang menderita kekurangan. Maka sepak terjang Pek Kho Tung itu memarahkan hati anak buah dan Mirka menegur. Selakanya, mereka tidak suka ditegur sehingga terjadi pertempuran dan selalu pihak anak buahku yang menderita kekalahan. Selama ini aku bersabar saja sampai akhirnya ku mendengar mereka itu banyak melakukan penculikan anak-anak gadis di pantai. Ini melewati batas dan aku sudah merencana persiapan untuk menyerbu ke sana dan merobohkan pemimpinnya. Tidak tahunya, pemimpinnya adalah Loh Tiantung Cunggi Tosu. Aku bisa apakah terhadap dia Longhiong jangan khawatir. Biarkan aku menghadapi kakek buntung yang telah menculik dan aku hanya minta bantuan Longhiong untuk mengantarku ke sana sebagai petunjuk jalan, kata Sin Hong. Mana bisa begitu? Aku akan mengawani Tai Hiap dan mariku antar Tai Hiap mendarat di sana. Aku pun tidak takut menghadapi Loh Tiantung Cunggi Tosu. Sungguh pun dia terkenal sakti cepat. Wong Ho Sian Jin memberi perintah kepada anak buahnya untuk menyediakan sebuah perahu terbaik dan menyuruh pergi. Kemudian ia bersama Sin Hong mulai melakukan pelayaran, keluar dari sungai Wong Ho memasuki perayaran laut dan terus berlayar ke selatan. Tidak mengecewakan Wong Ho Sian Jin dianggap datuk para bajak, kepandainya mengemudi perahu dan berlajar memang hebat sekali. Perahu berlayar cepat dan dalam tiga hari mereka es udah tiba di tempat tujuan. Pek Hong Tu terletak tak jauh dari pantai di antara sekumpulan pulau-pulau lain. Pek Ulau ini tidak kelihatan istimewa, hanya kalau dilihat dari jauh memang agak keputihan bentuknya seperti binatang harimau mendekam. Oleh karena bentuk dan warna inilah maka disebut Pek Hong Tu atau Pulau Harimau Pek Uti. Hari telah menjadi senja ketika perahu dua orang pendekar itu tiba di kepulauan itu. Keadaan di situ benar-benar sungi, tidak kelihatan sebuah pun perahu nelayan. Padahal daerah ini terkenal banyak ikannya. Kau lihat sendiri, tai hiak. Tak seorang pun nelayan berani mencari ikan di sini. Pada dahulu di es ini amat ramai ini tandanya betapa ganas orang-orang jahat itu mengganggu ketenteraman. Para nelayan Sin Hang hanya mengangguk dan minta kepada kakek itu untuk melanjutkan pelayaran ke pulau itu. Perahu terus didayung mendekati pulau dan setelah dekat nampak bahwa di antara pulau-pulau itu, hanya Pek Hong Tu yang kelihatan ada rumah rutnahnya. Ulungan rumah nampak menjulang tinggi di antara batu-batu karang dan pohon-pohon. Perahu didaratkan dan mereka melompat ke darat dengan hati-hati. Setelah perahu ditambatkan pada batang pohon, Sin Hang berkata, harap Long Hyong suka menanti di saja. Aku akan naik dan menyelidiki ke tengah pulau, maklum bahwa kepandainya memang tidak dapat mengimbangi Sin Hang. Wong Ho Sin Jin mengangguk dan menerima pesan ini tanpa membantah. Akan tetapi setelah ia melihat bayangan Sin Hang berkelebat lenyap menuju ke jurusan kiri, ia pun lalu menyusup di antara tertumbunan menuju ke kanan, untuk melakukan penyelidikan sendiri. Tentu saja seorang gagah perkasa seperti kakek ini yang disegani di antara para bajak, merasa tidak enak sekali kalau hanya dijadikan tukang turgu atau tukang perahu. Biarpun kepandainya tidak setinggi Wan Sin Hang, namun ia tidak takut menghadapi kakek buntung dan kawan-kawannya. Belum lama Wong Ho Sian Jin berjalan mengendap di antara pohon-pohon, berendap-endap ia mengintai dengan hati-hati, ia mendengar makian orang dan angin pukulan, tanda bahwa ada dua orang pandai bertempur. Cepat ia menyelinap di balik pohon dan menghampiri tempat itu, mengintai. Dilihatnya dua orang pemuda tengah bertempur seru. Mereka ini adalah seorang pemuda yang berenjata sepasang ranting kayu dan pemuda kedua senjatanya mengerikan, yaitu sebuah tulang iengan kering di tangan kiri dan seekor ular kecil putih di tangan kanan. Pemuda bersenjata ranting itu terus terdesak mundur oleh iawannya yang ternyata lebih lihai. Namun ia melawan dengan nekat sekali, ia tidak memperdulikan ejekan dan sikap lawan yang tertawa-tawa. Ha ha ba, Wan Sang Gocahtolol. Apakah kau masih tidak mau menyerah? Isterimu sudah tertawan dan kau sendiri sudah tak berdaya. Dengan pedangmu saja kau tidak mampu melawanku. Apalagi dengan ranting? Ha ha jangan kau bersikap goblok. Ayah masih berlaku murah dan melarang kau dibunuh. Kalau tidak begitu, apakah kau kira sekarang kau tidak akan menjadi setan teak berkepala dan isterimu sudah menjadi milikku keparat jahannam liok cuikong? Kau sudah membunuh ayah dan ibu mertuaku, secara keji menyebar maut di kimbuntu, kau kira aku sudi mendengar omohanmu? Mari kita mengadu nyawa, aku tidak takut setelah berkata demikian, Wan Sang menyerang makin hebat. Dia adalah murid Ang Jiomo Ii, tentu saja kepandainya tidak rendah. Biarpun pedangnya sudah terampas oleh cuikong dan sekarang ia hanya memperguna kap dua ranting kayu, namun ini masih merupakan senjata yang berbaya bagi lawan. Bagaimana Wan Sang bisa berada di pulau itu dan bertempur melawan cuikong? Seperti pernah diceritakan, setelah melangsungkan pernikahannya dengan Cho Ali Goat, Wan Sang mengajak istrinya untuk pergi ke utara dan mencari adiknya, Wan Billy. Setelah menikah, tentu saja cinta kasih Wan Sang terhadap Billy berubah menjadi cinta kasih kakak terhadap adiknya karena memang dia tidak beradik dan Billy selain tidak bersawa arah, juga telah menjadi anak yatim piatu seperti juga dia sendiri. Kalau teringat akan keadaan Billy, sedilah hati Wan Sang. Ia ingin bertemu dengan adik angkatnya itu, ingin menarik Billy tinggal bersama dia dan kelak mencarikan pasangan yang setimpal untuk adiknya itu. Lee Goat maklum akan perasaan sayang adik dari suaminya ini, maka ia setuju untuk pergi mencari Billy sekalian berbulan madu sebagai pengantin baru. Akan tetapi, setelah berbulan-bulan merantau di utara dan mencati cari, usaha Wan Sang sia-sia belaka. Tak seorang pun manusia tahu kemana perginya Billy. Gadis itu lenyap tanpa meninggalkan jejak. Wan Sang menjadi berduka sekali. Lee Goat yang melihat kedukaan suaminya, lalu menghiburnya dan mengajaknya pulang saja ke Kim Buntul. Biar nanti ayah membantumu. Jika ia memberi surat kepada para ketua partai besar minta bantuan mereka, mustahil adik Billy tidak dapat ditemukan. Ayah mempunyai hubungan dengan semua orang Kang O di empat penjuru dan kalau semua orang Kang O membantu mengamata-mati tentu segera akan ada berita di mana adanya adik Billy, kata Lee Goat dengan suara melhibur. Wan Sang menganggap kata-kata istrinya ini tepat juga, maka dia pun menurut. Akan tetapi, si Pak Kira, sesampainya si Kim Buntul, bukannya menerima hiburan bahkan mendengar berita yang hebat menghancurkan hati mereka. Yang menyambut kedatangan mereka hanya Hwa Tian Hwesio. Melihat sepasang suami istri ini datang, Hwa Tian Hwesio menyambutnya dengan air mati bercucuran. Tentu saja Lee Goat dan Wan Sang terkejut sekali. Lo Suhu, mengapa Lo Suhu menangis? Mana ayah dan ibu, mana Bibi Li Hwa di mana semua orang? Mengapa begini sunyi Lee Goat menoleh ke sana kemari dan merasa berdebar hatinya, tidak melihat siapa-siapa di situ? Juga Wan Sang mendapat firasat tak enak, wajahnya sudah menjadi pucat ketika ia melihat Hwesio itu menangis terisak-isak seperti anak kecil. Hwa Tian Lo Suhu, harap suka bercerita, terus terang. Apakah yang telah terjadi Hwesio itu akhirnya dapat menenangkan diri? Ia menyusuti air mati dengan ujung lengan bajunya yang lebar, lalu memandang kepada Lee Goat sambil berkata kepada Wan Sang. Kong Chu, jagalah istrimu baik-baik sementara mendengar ceritaku, Wan Sang segera menggandeng lengan istrinya, hatinya berdebar karena ia maklum bahwa tentu telah terjadi malapetaka hebat di Kim Buntul. Ada pun Lee Goat seketika menjadi pucat sekali dan suaranya serah ketika ia bertanya, Lo Suhu, ceritakanlah, ada apa beberapa bulan yang lalu, Pin Cheng kebetulan sekali datang berkunjung ke sini bersama sahabatku Ong Beng Sin, tiba-tiba datang Liok Cui Kong Putra Liok Kong Ji. Pemuda jahat itu mengamuk dan dia lihai bukan main. Biarpun dia dikeroyok, tetap-tetap saja menyebar maut. Selain Ong Beng Din dan seorang pelayan tewas, Pin Cheng dan Hui Eng Nyo Chu Siok Li Hwa terluka hebat, juga Ko Si Chu dan istrinya tewas. Lee Goat menjerit. Wan Sang cepat memeluknya dan nyonya muda ini pingsan dalam pelukan suaminya. Air metu bercucuran dari sepasang metu Wan Sang, giginya berkerot-kerot, akan tetapi tak sedikitpun suara keluar dari mulutnya. Dengan menekan goncangan dalam dada sendiri, ia memondong istrinya dan membawanya ke dalam kamar, di mana Lee Goat dibaringkan dan dirawat. Menjelang tengah malam baru Lee Goat siuman dari pingsannya, menjerit-jerit nyaring Liok Cui Kong gajingan besar. Aku harus bunuh kau. Aku akan mencabut jantungmu dipakai semilah yang berkali-kali ia menjerit menangis sedih. Baiknya Wan Sang pandai sekali menghiburnya, dan menjanjikan untuk segera mencari musuh besar itu dan membalas dendam. Akhirnya Lee Goat terhibur juga. Segera setelah melakukan sembah yang di depan makam ayah bundanya sambil menangis menggerung-gerung, Lee Goat mengajak suaminya pergi lagi mencari jejak Cui Kong. Akhirnya mereka mendengar bahwa orang yang dicari itu berada di selatan, di Pelopek Kou Chu. Tanpa mengenai lelah dan bahaya, kedua suami istri ini menyusul ke sana menyeberang dan dengan nekat lalu menyerbu. Penyerbuan dua orang muda ini mendatangkan rasa geli dalam hati Cui Kong, kagum dalam hati Cun Gitosu, dan girang dalam hati Liu Kong Ji. Cui Kong merasa geli karena melihat dua orang muda yang kepada ayahnya belum berapa tinggi berani main-main di depan mulut Gua Harimau. Cun Gitosu kagum menyaksikan keberanian suami istri muda ini dan Liu Kong Ji merasa girang oleh karena munculnya dua orang muda ini. Ini memberi kesempatan baginya untuk menghadapi musuh-musuh besarnya yang ia takuti yaitu Sin Hang dan Tiang Bu. Kalau saja ia dapat menawan dua orang ini, tentu ia dapat menerbus keselamatannya dengan jiwa mereka. Demikianlah, tanpa banyak cakap lagi Kong Ji memberi perintah kepada Cui Kong untuk menangkap dua orang muda itu hidup-hidup. Li Goat sendiri biarpun kepandainya tinggi dan Kiam Hoatnya lihai karena ia murid Tuan Sin Hang, namun tentu saja berhadapan dengan Liu Kong Ji ia merupakan makanan lunak. Belum sampai 30 jurus, nyonya muda ini sudah terkena totokan yang lihai, jatuh lemas dan menjadi tawanan. Wansan didesak mudur terus oleh Cui Kong. Biarpun kepandalan Wansan tadinya S udah hampir setingkat dengan Cui Kong, akan tetapi akhir-akhir ini Cui Kong mendapat kemajuan hebat dan kini Wansan masih kalah sedikitnya dua tingkat. Dengan senjatanya yang aneh, Cui Kong mendesak Wansan yang masih melakukan perlawanan mati-matian. Ketika Wansan menggerakkan pedangnya dengan hebat untuk mematahkan lengan kering yang mengerikan itu, Cui Kong berkata sambil tertawa, Awas, hati-hati sedikit. Kalau tidak, pedangmu akan mematahkan lengan tangan adikmu sendiri. Lihat baik-baik, ini lengan tangan Wansan. Apakah kau tidak mengenal lagi dapat dibayangkan betapa kagetnya Wansan mendengar ini dan tanpa terasa gerakannya menjadi lambat dan tahu-tahu ia kehilangan pedangnya yang kena dirampas oleh Cui Kong. Namun Wansan bukan orang penakut. Ia melawan terus dengan sepasang ranting pohon yang ia pungut dari bawah pohon, lalu melawan mati-matian. Pada saat itulah Wong Hoshian Jin muncul dan mengintai. Mendengar ucapan Cui Kong yang ditujukan kepada Wansan tadi, tahulah kaget ini siapa yang harus ia tolong. Tadinya ia ragu-ragu karena ia tidak mengenai dua orang muda yang sedang bertempur itu. Akan tetapi, ucapan Cui Kong cukup meyakinkan bahwa dia harus membantu pemuda bersenjata sepasang ranting itu. Orang muda, jangan takut, Elohu datang membantu musruh kakek itu dan dayungnya sudah datang menyambar kepala Cui Kong dengan kempelangan yang mematikan. Cui Kong terkejut sekali dan cepat mi lompat ke belakang menghindarkan diri dari sambaran dayung yang bukan main kuatnya itu. Eh, eh, kau ini orang tua dila dari mana datang-datang menyerah orang? Kau siapa dan ada permusuhan apa dengan aku teriak Cui Kong, mendongkol dan kaget. Wong Ho Sian Jin penasaran sekali. Kepandainya tinggi, serangannya tadi adalah serangan maut yang sukar dihindarkan, namun pemuda yang membawa lengan kering dan ular itu sekali melompat telah dapat menyelamatkan diri. Pemuda jahat, tentu kau yang selama ini menyebar kejahatan. Aku Wong Ho Sian Jin datang untuk membalas kematian beberapa orang anak buahku, setelah berkata demikian, kembali kakek ini menyerang dengan dayungnya. Melihat datangnya bala bantuan, Wan San timbul kembali semangatnya dan ikut mendesak. Sibuklah sekarang Cui Kong menghadapi gelombang serangan dua orang lawannya yang tak boleh dipandang ringan ini. Ia sama sekali tak boleh berlaku gegabah. Terutama sekali menghadapi dayung Wong Ho Sian Jin, Cui Kong tak dapat menangkis, hanya mengelak jauh ke sana kemari menghindarkan diri dari jangkauan dayung yang panjang dan beret itu. Kalau ia berusaha bertempur merapat datok bajak itu Wan San menyambutnya, kalau menjauh, kakek itu menggempurnya. Cui Kong tahu bahaya. Ia cepat bersuit keras melepas suara isyarat bahaya kepada kawan-kawannya. Untung baginya, pada saat itu Kong Ji berada di tempat yang tidak berapa jauh. Beberapa menit kemudian muncullah Liu Kong Ji di gelombang pertempuran. Anak bodoh, kalau masih belum mampu membekuk Wan San Kong Ji mengomel. Kakek kabajak Wong Ho ini datang mengacau, Ayah, Cui Kong membela diri. Kong Ji melompat ke tengah dengan tangan kosong. Tiga kali tangannya bergerak dan di lain saat Wan San sudah roboh tertotok dan ditawan oleh Liu Kong Ji yang sekarang memiliki kepandayan amat lihai itu. Jadi kau ini orang tua yang disebut Wan Ho Sian Jin tanya Kong Ji penuh perhatian. Wan Ho Sian Jin sudah mendengar dari Sin Hang tentang Liu Kong Ji dan Cui Kong. Tentang Liu Kong Ji, memang sudah lama ia mendengar nama busuknya. Ia menunda dayungnya, memandang tajam lalu membentak, Hem kau tentu Liu Kong Ji si manusia iblis. Pantas saja daerah ini menjadi kacau dan tidak aman tidak taunya di samping manusia-manusia jahat. Ada kau iblis yang bersembunyi Liu Kong Ji tersenyum. Kakek ini ilmu dayungnya boleh juga, pikirnya. Tidak ada salahnya untuk menguji Cui Kong. Cui Kong, gempur dia Cui Kong memang sudah merasa gemas sekali. Kalau tidak datang kakek itu tentu ia tak mendapat teguran ayahnya dan sekarang setelah Wan San tertawan, ia dapat melayani kakek itu dengan leluasa. Ia mengeluarkan eh suara keras dan tubuhnya melayang, ular dan tangan itu bergantian bergerak menyerang. Dua macam senjata ini ada keistimewaan masing-masing. Ular itu amat berbahaya karena sekali saja menggigit akan merobobkan lawan dengan bisanya yang lihat. Tangan kering yang tadinya menjadi lengan bili itu pun tidak kalah hebatnya. Selain dipergunakan untuk mengempelang dan menotok, juga terutama sekali lengan kering ini mendatangkan hawa yang menyeramkan pada lawan yang kurang kuat batinnya. Namun Wan Ho Sian Jin seorang tokoh Kang ONW yang sudah banyak makan asam garam dunia dan sudah banyak sekali menghadapi banyak pertempuran besar, tidak menjadi gentar. Dayungnya menyambar-nyambar bagai naga hitam mengamuk, sedikit pun tidak mau memberi kesempatan kepada lawannya untuk mendekatinya. Sebaliknya, Cui Kong mempergunakan kelecah hanya untuk bertempur dari jarak dekat, karena hanya dengan pertempuran jarak dekat saja ia akan peroleh kemenangan dan kakek yang kepandainya sudah mengimbangi tingkatnya sendiri itu. Pertempuran berjalan seru, seorang menjaga supaya pertempuran terjadi dengan jauh, yang seorang lagi berusaha merubah kedudukan menjadi pertempuran jarak dekat. Kalau kadang-kadang Cui Kong berhasil, Wan Ho Sian Jin merubah permainan dayungnya, dipegang di tengah-tengah sehingga rupakan toye atau sepasang senjata pendek, akan tetapi ia segera mendesak lagi supaya dapat menggunakan dayungnya sebagai senjata panjang yang dipakai menyerang dari jauh. Mereka memperebutkan kedudukan dan pertempuran berjalan seru, ramai dan lama. Puluhan jurus berlalu tak terasa. Kong Ji mendongkol sekali. Semenjak melihat kelihayan tiang bu putranya yang sejak itu ia menjadi tidak sabar melihat Cui Kong dianggapnya amat bodoh. Tentu saja kalau menghendaki putera angkatnya ini sebagai tiang bu, ia mengimpi jauh. Untuk melampiaskan kekecewaannya melihat tiang bu yang saat itu menolak untuk menjadi putranya, ia menumpahkan kemendongkolan hatinya kepada Cui Kong. Sering kali pemuda ini dimaki-maki goblok dan bodoh, akan tetapi terus ia menurunkan kepandainya kepada Cui Kong. Sekarang melihat Cui Kong tak dapat merobohkan Wan Ho Sian Jin, kembali Kong Ji memaki-maki sambil memberi petunjuk. Totol, jangan bilarkan ujung dayungnya menggertakmu. Pergunakan Soat Lian dan barengi Hok T.T.W.I. Cui Kong cepat bergerak menurut petunjuk ayahnya. Gerakan Soat Lian adalah dari Soat Tek Yam Hoat, ilmu pedang teratai salju, yang didapat dari Kitab Pomeisan, gerakannya lembut namun merupakan inti ilmu ginkang sehingga tubuh menjadi ringan dan cepat, adapun Hok T.T.W.I. berarti tendangan mendekam. Dengan dua ilmu ini Cui Kong menghindarkan diri dari kurungan ujung dayung dan mengirim tendangan-tendangan tak tersangka ke arah dayung dan tangan lawan memang hebat rantai serangan ini. Wong Ho Sian Jin sampai mundur-mundur terdesak untuk menyelamatkan dayungnya, sementara itu dua macam senjata di tangan Cui Kong menggantikan kedudukan pedang dalam gerakan Soat Sian tadi, hebatnya bukan main. Bagaimanapun juga, tidak mudah merobohkan seorang tokoh besar seperti Wong Ho Sian Jin kalau yang merobohkan itu hanya seorang dengan tingkat yang dimiliki Cui Kong. Pertemputan hebat ITN berjalan terus sampai 100 jurus dan masih belum dapat dibilang Cui Kong menang di atas amin walaupun selalu diberi petunjuk oleh Kong Ji. Tiba-tiba dari jurusan tengah pulau terdengar suitan lain seperti Cui Kong tadi. Gurumu menghadapi musuh lain Kong Ji kaget karena tidak menyangka bahwa masih ada musuh lain yang malah sudah masuk ke dalam pulau. Ia segera menurunkan tubuh Wan San yang tadi dikempitnya dan dengan beberapa kali lompatan ia sudah memasuki gelanggang pertempuran. Kedua tangannya bergerak memukul dengan tenaga Tin San Kang secara hebat.